Terima kasih. Dan duduk kembali di nama tira Tuhan. Secara-secara, ini bukan basa-basi, tapi ini beneran dari hati kami yang terdalam. I'm so blessed setiap kali saya ada di tempat ini, saudara. Memang saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya juga belajar banyak dari tempat ini, bagaimana para pemimpin-pemimpin saudara begitu cinta Tuhan, begitu rendah hati, dan kami sekeluarga merasa sangat terhormat saudara bisa ada bersama-sama Anda di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk segala hospitality yang terbaik, yang saudara berikan. Saya tahu gembala saudara baru pulang dari Cairo, capek saudara. I'm so surprised kemarin saudara beliau ada di bandara. Saya pikir dia sudah capek, gak mesti ada di situ. Tapi saya tahu dia begitu menghargai kami saudara. Dan ini dari hati yang terdalam, thank you banget saudara. Dan thank you buat Anda semua yang luar biasa. Pagi hari ini, saya mau mengajar untuk sama-sama kita belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara seperti lagu yang tadi terakhir, bahwa kita akan melihat Tuhan secara nyata. Yang percaya katakan amin. Saya terlalu percaya ada sebuah janji Tuhan yang begitu kuat. Bahwa one day dia akan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan dia akan memperlihatkan dirinya. Dan kita akan lihat dia dengan mata kita sendiri saudara. Bukan dengan penglihatan. Saya tahu ketika saya ngomong seperti ini saudara. Banyak orang menertawakan saya. Dan tidak banyak juga ngomong aneh saudara. Tapi saya gak peduli karena saya percaya itu janji Tuhan buat kita semua termasuk Anda. Saya berdoa one day saudara ketika dalam sebuah ibadah kamu akan melihat Tuhan secara nyata. Bukan dengan penglihatan tapi luat Tuhan secara mata jasmani. Yang percaya katakan amin saudara. Lalu saudara, saya juga percaya bahwa Tuhan akan buat sesuatu yang gak pernah ada. Yang gak pernah terjadi, akan terjadi di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin lebih keras saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajar Anda untuk meletakkan sebuah basic dulu. Nanti malam saya juga akan khotbah dengan khotbah yang berseri. Dimana saya akan menyampaikan sebuah pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk Anda semua di tempat ini. Bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang sangat ajaib di tengah-tengah saudara. Amin saudara. Nah saudara beberapa waktu lalu dimulai dari bulan November saudara Tuhan berbicara begitu kuat di hati saya. Rebuild my house. Lalu ketika itu kami sepakat untuk ambil hati, ambil waktu untuk puasa dan masuk dalam pengasingan saudara. Puasa, puasa. Dan selama kami puasa gak pernah puasanya kayak gini saudara. Kenapa? Karena baru puasa 40 hari selesai Tuhan suruh puasa lagi lanjut saudara. Habis itu setelah 20 hari, hari yang ke-60 Tuhan bilang ulang lagi saudara. Dan kita puasa lagi dan tepatnya kurang lebih sebelum Heavenly Conference kemarin selesai puasanya kurang lebih 160 hari. Dan buat saya secara pribadi Tuhan in my life saya puasa 40 hari berkali-kali dalam setahun. Tapi ini gak pernah rentat sampai kayak gitu. Lalu Tuhan mulai berbicara beberapa hal yang sangat kuat dalam hati kami. Yang pertama Tuhan berkata rebuild my house. Karena saya percaya Tuhan akan bangun kembali rumahnya. Dimana rumahnya yang benar-benar dahsyat saudara. Yang dimana rumahnya akan mengalami kemuliaan yang belum pernah dialami. Saya percaya ada sebuah nubuatan dalam Alkitab berkata the glory of this letter house will be greater saudara. Saya percaya kemuliaan gereja akhir jaman akan melebihi gereja mula-mula. Dalam hal apa? Dalam semua hal yang percaya katakan amin. Baik itu kemuliaan, kemegahan semuanya saudara. Akan melebihi gereja mula-mula. Dan kalau anda baca kisah Rasul 2, kisah Rasul 3, kisah Rasul 4. Anda bisa baca tentang kehidupan Rasul-Rasul. Saya percaya zaman anda dan saya. Anda dan saya akan mengalami hal yang jauh lebih dasyat. Apa yang gak pernah mereka alami sebelumnya. Anda akan alami dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah lalu yang kedua setelah selesai rebuild my house. Dan Tuhan berkata, Son is not just rebuild my house. But rebuild my house with a solid foundation. Mulai tiap hari dari doa pagi jam 5 di tempat kami. Saya mulai cerita tentang solid foundation. Solid foundation. Solid foundation. Dan hari terakhir sebelum bulan Maret kita buat conference saudara. Tuhan berkata default to basic. Perkuat setiap fondasi yang sudah ada diperkuat lagi. Saya mau kasih tau buat anda saudara. Kenapa Tuhan minta supaya kita setelah bangun God house. Bukan cuma bangun God house. Tapi with a solid foundation. Karena saudara Matthew 7 jelas kali berkata ada dua orang membangun rumah. Yang satu bangun di atas pasir. Yang satu bangun di atas batu karang. Ketika terjadi kegoncangan apa yang terjadi? Yang di atas pasir hancur. Yang di atas batu karang tetap berdiri teguh. Ada banyak saudara hari-hari ini kita melihat kehidupan pelayanan orang. Kehidupannya semuanya dibangun di atas pasir. Sehingga terjadi kegoncangan. Dan akhirnya hancur saudara. Tapi saya percaya orang yang membangun dengan solid foundation. Akan tetap kuat dalam goncangan apapun saudara. Lalu Tuhan berkata perkuat setiap fondasi yang sudah dibangun. Kemalam pagi hari ini saudara. Saya mau bagikan salah satu fondasi yang harus kita bangun. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan akan taruh tambahkan bobot kemuliaan dalam kehidupan kita. Saudara kalau misalnya meja ini saudara mimbar ini bisa nahan 100 kilo. Lalu saya tambah 200 kilo. Saya jamin ini pecah dan hancur saudara. Kenapa? Karena fondasinya gak kuat saudara. Dan hidup anda gak akan diberkati Tuhan. Dibawa masuk lebih dalam. Mengalami kemuliaan. Diangkat lebih tinggi. Kalau kamu gak memperhatikan fondasi kehidupan anda dan perkuat itu saudara. Karena seberapa kuat fondasi anda segitulah bobot kemuliaan yang Tuhan akan percayakan dalam hidup anda. Saya pernah kesaksian saudara bagaimana suatu hari ketika Tuhan berkata kamu kurang doa. Saya gak marah saudara. Saya tambahkan doanya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mau bawa saya dengan bobot kemuliaan yang lebih dasyat lagi. Ketika Tuhan tahun ini mengubah puasa kami supaya puasa lebih banyak. Karena saya tahu karena Tuhan mau tambahkan bobot kemuliaan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah pagi hari ini saudara nanti malam saya akan bicara. Lalu nanti malam saya akan berdoa buat anda. Tentu gak bisa doa satu-satu tapi berdoa secara corporate saudara. Tapi saya berdoa supaya anda mengalami Tuhan secara nyata. Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara nyata. Dan pagi hari ini saya mau sebelumnya meletakkan sebuah fondasi dulu untuk sebelum saudara mengalami Tuhan lebih ajaib lagi saudara. I have a lot of testimony saudara. Saya berterima kasih juga untuk Pak Victor dan semua. Dan merilis ada banyak jemaat di tempat ini kemarin ikut conference di Palembang. Dan mereka melihat mengalami hal-hal yang ajaib sekali. Mulai dari darah Yesus, mulai dari semua minyak dan sebagainya. Nanti malam saya akan saksikan secara detail what's going on saudara. Tapi hari ini saya mau meletakkan fondasi dulu. Supaya mempersiapkan anda untuk ketemu Tuhan. Dan lalu Tuhan memberikan sebuah kotba dengan judul One Night with the Kings. Satu malam bersama Raja. Dan bagaimana kita akan ngalami Tuhan secara dasyat. Satu malam aja, satu kali aja anda ketemu Tuhan. Akan mengubah seluruh kehidupan anda. Yang percaya katakan amin. Nah pagi hari ini saya mau bicara mengenai uprightness atau kejujuran. Ini merupakan sebuah fondasi yang harus ada dalam kehidupan anda dan saya. Saya ketika bicara mengenai kejujuran. Banyak sekali orang berkata meremehkan dan berkata itu hal yang simple. Tapi berapa banyak saudara yang percaya ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita miliki. Yang percaya katakan amin searah. Saudara dalam kitab Amsal pasal yang 14 ayat 9 dan 11 berkata seperti ini. Orang bodoh mencemo'o korban tebusan. Tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepediannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut melaksanakan merasakan kesenangannya. Ayat yang ke-11 baca sama-sama dengan suara keras. 3-2-1 Rumah orang fasik akan musnah tetapi kema orang jujur akan mekar. Sekali lagi Alkitab berkata rumah orang fasik akan musnah tetapi kema orang jujur akan mekar. Berapa banyak saudara yang percaya kita bukan cuma bertahan. Tapi saya percaya Tuhan mau supaya kita increase darah. Saudara saya tahu dalam Matius 7 berkata ada rumah yang dibangun dari atas batu. Dan juga ada yang dibangun di atas pasir. Ketika terjadi badai yang dari pasir rancur, dari batu kuat tetap tidak teguh. Tapi saya percaya Tuhan gak kepingin hidup anda tidak goya, tidak jatuh dan kuat saja. Tapi dia mau every area in your life will be increased darah. Dan dia mau supaya anda benar-benar mengalami pengembangan secara aspek dalam kehidupan anda. Baik kemuliaan yang anda alami will be increased terus dalam Tuhan. Dan kapasitasmu, pengaruhmu, semua hal yang dalam hidupmu. Tuhan kepingin semuanya berkembang Zara. Ada amin Zara. Dan surah tahu salah satu kunci bagaimana kehidupan anda, pelayanan anda. Bahkan pengaruh anda bisa berkembang secara ajaib. Adalah dengan anda menjadi orang jujur. Karena firman Allah berkata, orang jujur itu kemanya akan mekar. Kalau hidup anda tergolong jujur di hadapan Tuhan, maka saya percaya pelayananmu akan mekar. Kehidupanmu akan mekar. Ekonominya akan berkembang. Bahkan dengar baik-baik Zara. Saya percaya kemuliaan yang anda alami akan terus berkembang. Ada amin Zara. Pagi hari ini saya mau bicara tentang tiga hal yang secara garis besar. Yang pertama saya akan bicara what is definition daripada kejujuran. Lalu yang kedua saya akan bicara nanti tentang prinsip-prinsip kejujuran. Lalu yang ketiga saya akan bicara tentang blessing daripada orang-orang jujur Zara. Saya akan mulai dengan yang pertama yaitu apa itu kejujuran Zara. Soalnya seringkali ketika kita berkata jujur, simple dan kita gak ngerti. What is definition daripada jujur. Dan hari ini saya mengajak anda untuk kita belajar sama-sama apa itu kejujuran Zara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jujur itu artinya lurus hati. Tidak bohong. Misalnya dengan berkata apa adanya Zara. Tidak curang. Misalnya dalam permainan dalam mengikuti aturan yang berlaku. Jujur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulus ikhlas Zara. Jadi kalau Zara mau mengerti what is definition daripada jujur. Saya mau bagikan dengan beberapa perspektif. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkata bahwa kalau orang jujur itu hatinya lurus Zara. Gak bengkok. Tidak berbohong. Tidak berkata apa-apa. Tidak curang. Misalnya dalam permainan, dalam aturan, dalam apapun. Lalu jujur itu punya hati yang tulus dan ikhlas Zara. Itu sebabnya saya mengerti benar kenapa Tuhan berkata kemah orang jujur akan terus mekar Zara. Karena dia punya hati yang tulus dan ikhlas. Dia gak curang. Dia lurus hatinya. Memang saya pernah baca sebuah statement dari seseorang. Dia berkata kejujuran itu merupakan barang yang sangat langkah. Baik itu di dunia maupun di rumah Tuhan. Bahkan dia berkata jujur itu membuat kita miskin. Gak akan cepat kaya kalau jujur. Ada orang tanya saya, Pastor Robot kalau kita dagang gimana? Saya bilang kalau you dagang gak apa-apa. You boleh untung? Boleh. Misalnya saya katakan, saya jual handphone ini 10 juta, modalnya 5 juta. Boleh gak dia nanya saya? Boleh, saya bilang. Tapi yang gak boleh ketika kamu ngomong. Wah ini 5 juta, kamu modalnya 5, kamu jual 10. Kamu bilang, saya ini gak untung. Untungnya tipis sekali. Padahal yang untungnya tebal Zara. Nah itu dosa, saya bilang. Itu gak jujur, itu curang. Dan sekali lagi saya katakan, ayo gereja jadi orang yang jujur Zara. Seringkali jujur ini, setelah orang berkata, Masa sih kita bisa jujur hidup di jaman kayak gini? Bisa, saya bilang. Kalau anda lurus, hatimu gak curang ngikuti aturan tulus ikhlas. Saya percaya Tuhan akan jadi pembela-Mu. Dan kemah-Mu, pelayanan-Mu, kehidupan-Mu, keluarga-Mu, ekonomi-Mu. Akan terus mekar. Yang percaya katakan, amin. Saudara, saya sekali lagi menganjurkan, jangan bohong. Karena untuk menutupi satu kebohongan, Anda butuh banyak kebohongan. Saya kasih contoh hal yang simpel. Misalnya, kamu ketemu seseorang lalu berkata, dia tanya. Pak-pak, sudah makan? Oh sudah, padahal kamu belum. Sudah bohong sekali, Saudara. Hanya untuk bohong, kamu harus menutupi dengan banyak kebohongan. Lalu orangnya agak sedikit kepo, Saudara. Nanyain lagi. Makan apa ya, Pak? Waduh, mesti bohong dua kali, Saudara. Lalu, Saudara, bohong lagi. Makan ayam. Orangnya super kepo, Saudara. Makan ayam, masak opo, Gadai, Saudara. Mateng, Saudara. Tiga kali bohong, Saudara. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya saya menghancurkan, apapun kondisinya, jangan pernah bohong. Ada amin, Saudara. Sekali lagi, Saudara, jangan pernah bohong. Amsal 14, ayat yang ke-11, Saudara. Dikatakan sekali lagi, Saudara. Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang cucur akan mekar. Dalam terjemahan Hebrew dikatakan upright people, Saudara. Dalam The Message dikatakan holy living. Dalam living Bible, mereka pakai istilah goodly. Saudara, saya mau ngomong sama Anda dalam beberapa terjemahan. Saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama. Kata kejujuran menggunakan kata orang baik, righteous, adil, benar, berbudi, upright, jujur, lurus. Ada juga dikatakan moral life, hidup yang bermoral. Goodly people, orang yang saleh. Dan holy living, artinya hidup kudus. Jadi, Saudara, dengar baik-baik. Pengertian jujur tidak sebatas berkata apa adanya. Tetapi terdapat makna yang lebih dalam lagi daripada kata kejujuran. Jujur bisa dikatakan holy living. Jujur bisa dikatakan goodly people. Jujur bisa dikatakan moral life, righteous, dan sebagainya, Saudara. Jadi, kata jujur, kalau Anda pelajari, Saudara, definisinya, pengertiannya luas sekali. Sekarang saya mengajak Anda untuk belajar dari bahasa asli daripada kata jujur. Dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, kata jujur menggunakan kata yasar. Yang artinya upright, strike, right. Dan itu terdiri dari beberapa kata yaitu yot, sin, dan res, Saudara. Saya mengajak Anda untuk belajar ini supaya Anda punya pengertian yang jelas. Karena saya yakin dengan sangat bahwa apapun yang Anda lakukan dengan sebuah pengertian yang jelas, Anda akan melakukannya dan Anda akan mengalaminya secara maksimal. Kata yot artinya tangan, bekerja, dan menyembah. Arti sin artinya el shadai. Res artinya kepala, yang terutama dan yang terpenting. Dan my conclusion, Saudara, konklusi saya adalah, Kejujuran bisa dibentuk ketika kita bekerja dan menyembah Tuhan el shadai sebagai kepala yang terutama dan yang terpenting. Sekali lagi, Saudara, kejujuran akan terbentuk dalam kehidupan Anda ketika Anda mekerja, menyembah Tuhan el shadai dan menjadikan dia kepala yang terutama dan yang terpenting dalam kehidupan Anda, Saudara. Maka, saya percaya kejujuran akan terbentuk dari kehidupan Anda sehari-hari. Demikian kebalikannya, Saudara, ketika seseorang tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, dan tidak menjadikan Tuhan yang utama, tidak akan takut akan Tuhan dalam hidupnya, dan hal itulah yang membuat seseorang tidak melakukan semuanya dengan jujur, Saudara. Tidak dengan kebenaran, tidak dengan berjalan lurus, bahkan tidak hidup, bahkan hidup tanpa moral, Saudara. Kenapa? Karena ketika Anda mengerti tentang kejujuran, yaitu dari kata yot, sin, dan res. Artinya, bekerja dan menyembah Allah sebagai el shadai dan menjadikan dia yang terutama dalam kehidupan Anda. Maka, saya percaya ketika Anda mau berbohong, Anda takut. Karena Anda bekerja dan juga menyembah dan menjadikan dia yang terutama dalam hidup Anda. Anda dalam perusahaan tiba-tiba mau mengubohong, mau mencurang, Anda ingat bahwa kejujuran artinya yot, res, yot, sin, dan res. Bekerja dan menyembah Allah el shadai dan menjadikan dia yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan takut akan Tuhan. Anda akan berjalan lurus. Anda tidak akan macam-macam. Anda tidak akan buat curang. Anda tidak akan sikut sana, sikut sini. Anda tidak akan jelek-jelekin orang. Anda tidak akan gosip. Kenapa? Karena Anda bekerja dan menyembah Tuhan el shadai dan menjadikan dia yang paling utama dalam kehidupan Anda. That is the meaning daripada uprightness atau kejujuran. Jadi saudara, kejujuran tidak cuma ngomong, apa itu jujur kalau ditanya? Yang tidak bohong. Tapi saudara, kalau Anda pelajari bahasa aslinya, Anda akan menemukan sebuah pengertian yang sangat dalam. Bahwa kejujuran artinya Anda menyembah, Anda bekerja dan menyembah Allah dan menjadikan dia yang terutama dalam seluruh aspek hidup Anda. Itu yang membuat Anda akan jadi takut akan Tuhan. Itu yang membuat Anda tidak akan berjalan dalam ketidakbenaran. Dan saya percaya itu yang akan membuat Anda punya moral life yang baik, holy living dan sebagainya. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi kalau sekali lagi saya katakan orang jujur, itu tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Tapi artinya Anda harus bekerja dan menyembah Tuhan el shadai dan menjadikan dia yang utama dan yang terutama dalam kehidupan Anda, saudara. Ada sebuah pepatah mengatakan seperti ini, saudara. Jika jalan yang lurus saja bisa memimpin orang menuju maut. Apalagi kalau berjalan yang sudah jelas tanpa arah dan tujuan yang benar, saudara. Saudara, sekali lagi saya katakan ketika kita jalan yang terlihat lurus saja, orang bisa nyasar. Makanya dalam Amsal berkata, saudara. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, saudara. Saudara, kalau jalan yang lurus saja kita bisa nyasar, saudara. Apalagi jalan yang gak ada tujuan. Saya sering encourage teman-teman, saya berkata, milikilah tujuan hidup karena tujuan hidup jauh lebih penting dari apapun. Dari semua ambisi-ambisi kita dalam kehidupan kita. Bahkan saya berani katakan, saudara. Seseorang yang tidak punya tujuan hidup dalam kehidupannya, orang itu sebenarnya sudah mati. Walaupun penguburannya baru 50 tahun yang akan datang. Buat saya, saudara. Kerinduan terbesar setiap anak-anak Tuhan adalah mengerti tujuan hidup mereka. Sungguh-sungguh melakukan tujuan hidup mereka bersama roh kudus. Dan menggenapi semua tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ada amin, Zara. Dan anda gak bisa lakukan itu. Kecuali anda berjalan dengan jujur di hadapan Tuhan. Menjadi upright people. Upright people. Akan mengalami di mana Tuhan akan membuat semua kemamu akan mekar. Semua kehidupanmu, pelayananmu, keluargamu, bisnismu akan terus berkembang. Saya percaya Tuhan selalu berkata, kalau kau dengar baik-baik firman Allah. Dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan bawa engkau jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak akan turun. Dan seringkali orang berkata, kenapa Pak Serobot? Aku ini sudah dapat penubuatan, aku ini sudah dapat ini, dapat ini, dapat semuanya. Kok aku gak ngalami yang ada malah bisnisku hancur. Yang ada di mana pelayananku habis. Yang mana ada pelayananku, bisnisku, usahaku, kehidupanku hancur. Jangan-jangan saudara, maaf ya saudara. Ayat ini jelas sekali berkata, rumah orang fasik akan musnah. Tapi kema orang jujur akan mekar. Saya percaya tidak ada ngomong, ada orang mengatakan gini. Hidup itu kayak roda Pak Serobot. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Saya gak percaya firman itu saudara. Saya gak percaya statement itu. Yang saya percaya Alkitab saya menulis. Kalau kamu dengar firman Allah dan melakukannya dengan setia. Maka kamu akan terus naik din tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Bukan naik turun, naik turun saudara. Saya bilang up to you, you mau percaya seperti roda. Makan tuh roda sama pelek-peleknya. But I don't believe that saudara. Karena my Bible say, Alkitab saya berkata. Kita akan terus naik dan tidak akan turun. Kalau kita jadi orang jujur saudara, dengar baik-baik. Kemamu akan terus mekar saudara. Pelainanmu akan terus mekar. Bisnismu akan terus mekar. Keluargamu semuanya akan mekar. Saya cuma minta satu yang jangan mengembang mekar. Yaitu perut kita saudara. Ada amin saudara. Tapi seluruh aspek hidup kita akan terus mekar dan berkembang. Saudara kalau saudara perhatikan dalam bahasa Hebrew. Setiap kata memiliki gemateria atau angka saudara. Dan saudara dengar baik-baik. Begitu Tuhan suruh saya mempelajari tentang arti dari pengertian yang sebenarnya tentang uprightness. Saya begitu dibukakan tentang wow kejujuran itu ternyata artinya luas sekali. Lalu saya mulai mempelajari gematerianya saudara. Kalau anda perhatikan saudara gemateria daripada Yod, Sin dan Res. Kalau di total 510 saudara. Dalam Hebrew meaning saudara. Setiap kata yang memiliki angka yang sama itu berkaitan satu sama lain. Dan punya hubungan yang erat. Lalu saya mulai mempelajari gemateria daripada Syod, Sin dan Res. Atau kata Yaser atau jujur saudara. Kata yang gematerianya sama dengan Yaser adanya Yares saudara. Yang artinya to take position of atau mengambil alih, inherit, mewarisi, disposes atau merampas darah. Saya mulai bertanya sama Tuhan apa hubungannya kejujuran dengan ambil alih, mewarisi dan merampas dan sebagainya. Dan saya mendapatkan pengertian Tuhan berkata, hanya orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Yang bisa mewarisi, mengambil alih, bahkan merampas apa yang gak mungkin. Bahkan apa yang memilik orang lain saudara. Saya percaya dengar baik-baik saudara. Kalau kamu menjadi upright people, orang benar, orang maksud saya orang jujur di hadapan Tuhan saudara. Maka anda akan bisa mewarisi, ambil alih, take over. Karena ada banyak orang doa saudara, doa purang, aku ambil, aku rebut. Tapi kok gak ngalami saudara. Saya percaya only upright people yang berhak untuk mewarisi dan mengambil. Saudara firman Tuhan janji kemuliaan gereja akhir jaman akan melebihi gereja mula. Dan ini akan terjadi kalau kita menjadi orang-orang dalam gorongan upright saudara. Maka kita berhak menerima warisan. Maka kita berhak untuk mewarisi. Kita berhak untuk merampas apa yang bahkan bukan menjadi milik anda saudara. Saya berkata sekali lagi saudara, only upright people yang punya hak untuk mewarisi, mengambil alih, dan memiliki banyak hal yang ajaib. Berapa banyak saudara yang percaya? Hari-hari ini saya percaya akan terjadi transfer of wealth yang sangat dasyat di mana-mana saudara. Saya percaya Allah berkata saudara bahwa Tuhan pemerintahkan seluruh orang-orang fasik. Ngumpuli harta yang ujung-ujungnya akan dipersembahkan di tangan orang benar saudara. Saya percaya hari-hari ini kalau anda lihat orang fasik kaya raya jangan marah. Kamu bersyukur. Karena mereka ngumpuli harta ujung-ujungnya akan dipersembahkan ke rumah Tuhan. Cuman masalahnya siapa yang dapat. Saya percaya only upright people yang akan mewarisinya saudara. Saya percaya gereja ini gak akan berkembang kalau dipimpin dengan orang-orang yang gak jujur di hadapan Tuhan. Saya percaya begitu cepat perkembangan saudara. And I'm so blessed dan saya berkata Tuhan pasti mereka ini ngalami seperti ini. Makanya kemamu akan terus mekar saudara. Saya masih ingat waktu tahun lalu saya datang ke sini. Yang hadir kebaktian pagi gak sebanyak ini. Hari ini lebih banyak saudara. Dan saya percaya saudara. This is saya ngomong sebuah kata-kata nubuatan saya percaya. Mulai dari tempat ini nanti saudara akan mekar ke sebelah. Saudara akan mekar lagi ke sebelah. Saudara akan lengkar lagi ke sebelah. Bahkan saya sepakat dengan gembala saudara. Saudara akan dapet tanah satu hektare. Saudara akan terus berkembang. Jaga hidupmu tetap menjadi upright people. Saya percaya kalau kamu menjadikan dirimu golongan orang-orang yang upright. This is the Bible saying. Kemamu akan terus mekar kemana-mana saudara. Tapi ini gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena ini gak mudah saudara. Tapi saya percaya kalau anda menjadi orang-orang jujur. Kamu berhak untuk mewarisi. Saya percaya saudara. Hari ini saya melihat banyak sekali. Ada yang ngalami pemekaran yang ajaib. Tapi juga ada yang ngalami penyaringan. Ada yang bubar. Ada yang pecah dan sebagainya. Saya gak menghakimi mereka. Tapi kebenaran firman Allah berkata. Kalau kamu orang jujur. Tidak akan pernah mentok. Pasti akan terus berkembang. Terus mekar dan terus mekar. Ada amin saudara. Ada orang berkata ayo buktinya. Di end of the day kamu lihat dia berkembang dua kali lipat saudara. Ya boleh kalau memang ada kasus khusus Tuhan lagi proses hidup anda. Tapi percaya finally setelah proses selesai. Ujung-ujungnya akan berkembang. Kenapa? Karena ini adalah berkat daripada orang jujur. Kamu akan terus berkembang. Ada amin saudara. Prinsip yang kedua yang saya mau bagikan saudara. Tentang upright people. Daripada prinsipnya saudara. Tadi saya bicara tentang pengertian. Anda sudah dibagikan tentang pengertian. Bahwa upright people atau kejujuran. Artinya saudara bekerja dan menyembah. Tuhan El Shaddai. Dan menjadikan dia yang utama. Yang terutama. Yang penting. Dalam kehidupan anda. Sehingga akan ada takut akan Tuhan. Anda akan berjalan benar. Dan anda benar-benar akan ngalami berkat yang ajaib. Yang kedua saya mau bagikan tentang prinsip kejujuran saudara. Saudara saya menemukan ada beberapa prinsip kejujuran. Yang mesti anda dan saya untuk pelajari sama-sama. Yang pertama. Orang yang jujur tidak akan berbohong. Katakan sama-sama tidak berbohong. Saudara saya percaya sekali ini prinsip saudara. Kalau kamu berkata saya orang jujur. Salah satu prinsipnya adalah tidak berbohong saudara. Efesos 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam segala hal ke arah dia Kristus. Yang adalah kepala. Amsal 12 ayat 22 berkata. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku setia dikenannya saudara. Saya dikatakan saudara ayat ini jelas sekali bibir dusta atau bohong adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara ada orang ngomong sama saya gini. Pastor Robert. Kan ada bohong untuk kebaikan. Saya kasih tau ya. Bohong is bohong. Tidak ada bohong untuk kebaikan. Di tempat kami, kami pernah melayani seseorang. Dan dia berkata Pastor Robert saya mau dibaptis. Tapi kalau saya jujur ngomong sama papa saya, mama saya. Mereka gak akan boleh bahkan saya akan dimarahin. Kan boleh saya dibaptis loh bukan apa-apa katanya. Lalu dia bertanya sama saya gimana Pastor Robert. Kebetulan gereja kami adanya di mall saudara. Dan di lantai lima saudara. Lalu orang-orang berkata kalau aku terang-terangan ngomong di gereja. Maka yang terjadi nanti aku gak boleh ke gereja. Jadi kalau ditanya orang tua kemana? Jalan-jalan. Ya kan mereka gak tau nanti pulang. Mereka tanya saya. Gimana Pastor Robert? Saya bilang jujur prinsipnya tidak berbohong. Jadi waktu kamu mau dibaptis, kamu ngomong sama papa mamamu. Saya mau dibaptis. Gak boleh. Ya sudah jangan baptis dulu saya bilang. Mereka bilang ini pendeta gimana sih ngomong gitu. Saya bilang ini. Berapa banyak saudara yang percaya. Kita gak perlu bohong. Justru kita jujur Tuhan akan bekerja dan memberikan izin dari orang tua kita. Lalu mereka bilang oke deh sepakat Pastor Robert. Lalu beneran dia tanya. Papa ma aku mau dibaptis. Papa mamanya bilang gak boleh. Lalu mereka datang ke saya. Saya bilang gak apa-apa kan nanti ada baptisan berikutnya. Tetapi bukan berarti saya nyerah. Ayo kita sepakat doa buat orang tuamu. Lalu kami mulai doa supaya Tuhan jama orang tuanya. Tapi saya bilang sedoa kenceng apapun saya buat kamu. Kalau kamu gak jadi berkat di rumah. Percuma saya bilang. Yang paling penting kamu berubah. Dan kalau kita berubah orang yang paling tahu kita berubah adalah family kita. Karena dia tinggal bersama-sama kita. Singkat cerita dia mulai berubah, mulai berubah, mulai berubah. Saya bahkan ngajari ngomong gini. Saya bilang ke mamamu. Papa ma, sebenarnya saya ini mau dibaptis. Karena ini pilihan saya. Tetapi gereja ngajari saya untuk hormat sama orang tua. Dan denger omongan orang tua. Yesus gak ngajari kami melawan orang tua. Justru hormat sama orang tua. Sebenarnya jujur ma, ini pilihan hidup saya. Tetapi sekali lagi. Gereja ngajari kami untuk gak boleh bohong. Saya bisa bohong, ngomong berenang. Tiba-tiba pulang bawa baju cucian. Tapi gereja ngajari saya. Pendeta gue ngajarin. Gak boleh bohong dan harus jujur. Lalu singkat cerita saudara tau apa yang terjadi. Singkat cerita saya singkati ceritanya. Mamanya bilang. Ya sudah deh kalau kamu mau dibaptis boleh saudara. Banyak saudara yang percaya. Tidak perlu berbohong. Tuhan bisa bekerja secara ajaib. Ada amin saudara. Ini hal yang simpel. Tapi menyedihkan. Kenapa saudara? Karena di gereja pun kejujuran ini barang langka saudara. Ditanya oleh gembalanya. Kamu puasa gak hari ini? Puasa, puasa. Padahal barusan makan bakso di luar saudara. Hal ini sangat langka sekarang ada di gereja. Oh ditanya. Kamu tadi doa. Baca firman hari ini. Baca Pak Pendeta. Baca Om. Mereka menjadikan semuanya pelayanan. Sebagai tompeng. Sorry ya maaf ya. Bahkan orang-orang yang misalnya ini berdiri disini. Bukan disinilah. Ini baik-baik saudara. Mereka bisa berbohong. Mereka gak bohong perkataan. Tapi dikatakan. Eh kamu yang melayani harus benar ya. Hidup sungguh-sungguh. Gak boleh berdosa. Eh tapi masih banyak orang. Yang hidupnya melakukan dosa tersembunyi. Bukankah itu berbohong saudara? Saya berkata buat anda. Kalau hidupmu kayak gini ya. Pelayananmu, pengaruhmu, kemamu gak akan mekar. Karena Alkitab berkata. Kemah orang jujur. Maka akan berkembang dan mekar. Jangan heran kamu gak pernah ngalami Tuhan. Tuhan. Aku ini sudah doa kok. Aku gak ngalami breakthrough. Orang lain ngalami. Orang lain ngalami ini. Dapet ini, dapet ini. Gue kok gak dapet. Karena kamu gak hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, kata tidak bohong ini luas. Bukan cuma dengan perkataan. Banyak orang Kristen bohong. Mereka pakai pelayanan untuk nutupi hidup mereka. Supaya kelihatan rohani. Padahal di dalamnya roh halus, roh jahat saudara. Mereka begitu baik saudara di gereja. Shalom, apa kabar? Tapi hidup mereka di rumah urak-urakan saudara. Banyak pria-pria begitu sopan di gereja. Shalom. Tapi di rumah istrinya diomelin. Bahkan bukan cuma jemaat. Bahkan pendeta pun ada yang seperti itu. Suatu hari ada satu pendeta kotbah saudara. Dia lagi kotbah begitu dasyat. Amin, amin. Semua surat. Tiba-tiba ada satu cewek. Dari belakang. Pakit berdiri dan teriak-teriak saudara. Bohong, bohong. Ternyata itu adalah ibu gembalanya saudara. Karena dia berkata kemarin barusan ribut saudara. Dan ditempiling oleh dia saudara. Saudara kenapa saudara? Mereka berbohong. Mereka pakai pelayanan kotbah supaya lihat hidup mereka rohani. Saya sering ngomong sama anak-anak rohani saya. Kalau you mau lihat bagaimana hidup saya yang sebenarnya. Jangan lihat waktu saya kotbah. Semua kalau dimimbar ini saudara. Jadi malaikat semua saudara. Holy saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Tapi the real life is not in the pulpit saudara. Tapi dalam hari-harimu di rumah bersama istrimu. Bersama suamimu. Jangan suka bohongi jemaat. Bohongi Tuhan. Dengan hidup yang gak benar saudara. Kamu harus hidup lurus. Ingat upright. Hidupnya lurus. Gak bohong. Gak curang saudara. Di gereja banyak sekali orang yang curang. Hanya untuk mendapatkan jabatan posisi yang terbaik. Mereka boleh fitnah orang. Fitnah ini, luat ini. Dan sebagainya. Mereka bohong ini, bohong itu. Gossip. Supaya mereka dapat posisi. Saya kasih tau menyedihkan saudara. Karena banyak sekali orang Kristen berbohong saudara. Memang jujur, hari-hari ini barang langka di gereja. Tapi kalau kamu menjadi upright people. You will be blessed saudara. Kamu akan sangat-sangat dipergati. Saya akan bagikan nanti blessing. Tapi prinsipnya saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak boleh berbohong. Gak ada bohong untuk kebaikan. Bohong is bohong. Dan bohong itu upahnya dosa. Kalau saudara ambil batu saudara ke sungai. Batu gede, batu kecil. Kamu cemplungi ke sungai. Semuanya tenggelam saudara. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa adalah upahnya maut saudara. Saya berdoa supaya kamu belajar untuk tidak berbohong. Jangan pakai hidupmu. Pelayananmu menjadi sebuah tameng. Untuk membohongi orang lain. Saudara hari-hari ini banyak sekali praktek-praktek yang gak benar dalam gereja. Mereka memakai pelayanan mereka. Mereka mimbar untuk membohongi orang lain. Saya katakan yang seperti ini tidak akan berkembang. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya hari ini belajar. Dan berkata Tuhan, aku gak mau bohong lagi. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau hidup benar, hidup lurus. Menjadi upright people. Jangan lagi bohongi Tuhan, bohongi pendetamu. Pendetamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Tuhan tahu. Ada banyak orang yang dari depan mukanya alim. Tapi di luarnya haleluya. Begitu banyak sekali saya melayani di banyak tempat. Worship leader lah. Semualah orang-orang yang melayani di mimbar. Pulang mereka counseling. Pastor Robert, aku jatuh dalam dosa perjinahan. Pastor Robert, aku ini terikat pornografi. Pastor Robert, aku ini gini, gini, gini. Kenapa? Karena mereka membohongi orang lain. Dan menutupnya dengan sebuah pelayanan. Saya ngomong sama banyak orang. Dengarnya. Kalau you mau tahu hidup saya yang sebenarnya. Jangan lihat waktu di mimbar. Tanya istri saya, tanya anak saya, mama saya. Itu baru kehidupan yang sebenarnya. Saya sering ngomong sama murid-murid saya. The best preaching. Bukan kotba di mimbar. Tapi hidupmu jadi kesaksian. Jadi kotba buat orang lain. Dan ketika orang lihat hidupmu bahkan berkata. Orang ini benar. Orang ini orang baik. Orang ini orang takut Tuhan. Ada amin, Zara. Dan jangan kita para pemimpin ngomong. Kamu tuh jangan lihat hidup saya. Saya ini punya kelemahan. Banyak kelemahan. Gak sempurna. Karena kesempurnaan hanya mirip Allah. Kata Dorje. Saya kasih tahu buat kamu ya. Yesus gak ngajari gitu. Yesus berkata ikuti teladan ku. Paulus berkata follow me as I follow Jesus. Saya berdoa hari-hari ini. Para pemimpin akan berani ngomong sama anak-anak rohaninya. Bagaimana aku ikut Tuhan? Ikuti teladan ku. Bukan karena kita sempurna. Tapi kita mau mempraktekkan. Dengar baik-baik. Kita mau mengkotbakan. Bukan cuma apa yang kita kotbakan. Tapi menjadi pelaku dan melakukan apa yang kita kotbakan, Zara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita gak bisa buat salah. Dulu waktu zaman Nabi Nuh, Zara saya pernah buat salah. Saya ribut sama istri saya. Maksudnya lama, sudah yang lama Zara. Bukan zaman Nabi Nuh. Artinya saya ke zaman Nabi Nuh, bukan Zara. Maksudnya, waktu lama waktu lalu saya pernah ribut sama istri saya. Ributnya gede, Zara. Tapi gak sampai pukul-pukul. Di depan anak saya. Saya masih ingat waktu itu, Zara. Habis itu roh kudus tegur saya. Lalu saya berkata, Tuhan saya minta ampun. Lalu, Zara, apa yang saya lakukan, Zara? Saya dengan istri saya datangnya anak saya. Saya ngomong sama anak saya, nak, ini bukan contoh yang baik. Kalau nanti Tuhan Yesus belum datang kamu menikah, jangan lakukan ini dengan istrimu. Dad salah, Zara. Ampuni dan maafkan. Doakan, Dad. Detik itu, sampai hari ini kami gak pernah ribut, Zara. Juarang sekali. Kenapa, Zara? Karena saya percaya orang jujur, kalau dia salah, ya salah diakui. Dan bertobat, Zara. Ada amin, Zara. Tapi banyak orang tua, gengsi minta maaf sama anaknya. Kalau dia pikir, mau taruh mana muka saya? Saya kasih tau ya, ketika kamu merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan, Zara. Daripada kamu berbohong, lebih baik kamu jujur dihadapan. Tuhan, Tuhan aku salah. Aku bertobat. Dan aku mau hidup lurus, Zara. Saya percaya, sampai hari ini Tuhan memberkati keluarga kami. Keluarga kami ngalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. Karena saya percaya, kalau kita bohong, kehancuran yang akan terjadi. Tapi kalau kita jujur, kita semua akan berkembang dan mekar. Saudara, Tuhan tuh benci sekali orang bohong, Zara. Anda berkata mungkin, wah kita bohong mah, kecil dosanya. Apalagi bohongnya kecil. Saya ada sebuah contoh, bukan aku nakuti, Zara. Tapi ini contoh kejadian yang harus Anda ngerti. Berapa banyak tau cerita Ananias dan Safira. Mereka meninggal, Zara, ketika bohong, Zara. Ditanya sama Rasul, kamu jual tanah piroh, sekian katanya. Lalu dia berkata, kenapa kamu mendustai roh kudus. Plok, mati, Zara. Lalu plok, plok, plok dibawa keluar istrinya datang. Berapa kamu jual? Sekian. Mati lagi, Zara. Agak Anda mungkin berkata, masa sih bohong mati. Saya katakannya, memang Zara. Tapi bukan mati fisik. Yang pertama mati adalah hati nuranimu, Zara. Berapa banyak Zara pernah merasakan waktu pertama kali belum pernah bohong? Sekali bohong jantung itu. Pernah Zara ngalami, Zara? Karena hati nurani gak pernah bohong. Tapi bohong sekali, bohong dua kali, lama-lama lihai, Zara. Akhirnya maester bohong, Zara. Itu gak ada rasa. Bohong kayak ngomongnya serius, orang pikir serius. Padahal bohong, Zara. Kenapa? Udah terlalu lihai bohongnya, Zara. Sedara, ketika sedara berbohong, maka hati nuranimu akan mati seketika, Zara. Lama-lama kerohanianmu mati, Zara. Lama-lama nanti beneran fisikmu mati, Zara. Dalam kisah ini, sedara, menjadikan kita pelajaran bahwa Tuhan tuh gak suka orang bohong, Zara. Kalau you bohong, you akan ngalami kematian rohani, Zara. Kalau kamu bohong, Zara. Hati nuranimu akan mati. Padahal hati nurani adalah tempat roh kudus banyak sekali berbicara. Zara, kenapa aku kok gak pernah denger suara roh kudus? Jangan-jangan kamu suka bohong, Zara. Makanya, Zara, dengar baik-baik. Dan bohongnya kelewatan lagi dimimbar, Zara. Kenapa bohongnya dimimbar? Kamu nyanyi. Tuhan, mataku tertuju padamu. Padahal matanya tertuju kepada yang lain, Zara. Bukan Tuhan. Malaikat jadi backing vokal. Bohong, bohong, kata malaikat, Zara. Kamu nyanyi lagi. Oh Tuhan, aku rindu Engkau. Engkau segala-galanya. Malaikat bilang, bohong lagi, bohong lagi. Saudara arterkol maju ke depan. Tuhan, aku kasih hidupku buat engkau, engkau segala-galanya. Teriak, nangis. Pendetamu kagum. Wow, sungguh-sungguh bertobat. Tapi Tuhan bilang, bohong, bohong. Maka hati nuranimu mati, Zara. Saudara dengar ya, kamu yang berdiri di sini. Setiap nyanyian itu ya. Bukan sekedar nyanyi. Kenapa banyak kali orang nyanyi gak ada hadirat Tuhan? Karena mereka cuma lip service. Tapi kalau kamu menghidupkan apa yang kamu ngomong, apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu nyanyikan. Maka saya percaya akan ada kehidupan yang mengalir dari setiap nyanyian, Zara. Dan itu cuma terjadi kalau kita jadi upright people, Zara. Tapi kalau kita bohong, Zara. Gak ada kuasa. Gak ada apa-apa, Zara. Karena kerohanianmu mati, Zara. Banyak orang Kristen, Zara. Melayani. Tapi sejujurnya mereka bohongi diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka gak ketemu Tuhan. Mereka gak ngalami Tuhan. Tapi mereka bilang, Tuhan ada di sini. Tuhan berbicara. Padahal Tuhan gak bicara sama dia. Padahal Tuhan gak hadir dalam kehidupannya. Bukankah itu berbohong, Zara. Saya kasih tau, gak perlu hampir harus kita melubuat-lubuat terus. Sampai membuat orang interest sama kita. Jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Karena saya percaya kalau kamu jujur, kamu akan ngalami Tuhan secara ajaib. Amen, Zara. Lalu siapa lagi yang bohong, Zara? Petrus juga pernah bohong, Zara. Petrus berbohong ketika ditanya. Ini orang kenal sama Yesus? Gak, gak kenal, Zara. Dan akhirnya puji Tuhannya satu, Zara. Petrus bertobat, Zara. Dan kamu lihat ketika dia bertobat, Zara. Tuhan pakai dia secara ajaib, Zara. Mungkin kamu berkata, Tuhan, aku pernah bohong, sering bohong. Gak apa-apa, jadi seperti Petrus. Dia pernah nyangkal, Tuhan. Dia berbohong bahwa dia pernah kenal Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, Zara. Dia mengalami banyak sekali perubahan yang ajaib bersama Tuhan. Amen, Zara. Yang kedua prinsipnya, Zara. Orang yang jujur memiliki prinsip yang kedua. Yang kedua, tidak akan nipu. Katakan sama-sama tidak akan nipu. Pastor Robert nipu dikit, ma. Saya kasih tau ini nipu, ini ngeri loh, Zara. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala. Orang berjina, banci, pemburit. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau kamu suka nipu. Dengar baik-baik, ya. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, Zara. Tapi aku ini melayani. Lah saudara, Matius 7, 21-22 jelas sekali. Bukan orang yang berseru Tuhan. Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Hari-hari terakhir akan ada orang berkata, Tuhan aku sudah bernubuhan. Itu pelayanan, Zara. Bahkan karunia Nabi. Aku sudah ngusir setan. Aku sudah doain orang sakit, sembuh, dan sebagainya. Saudara, Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Saudara, jangan sampai kita melayani. Ujung-ujungnya Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu bukan orang yang jujur di hadapan Tuhan. Upright people. Mereka tidak pernah nipu orang, Zara. Dengan ajangan kepentingan apapun, gak pernah nipu. Karena fitnah penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini gak mudah. Tapi ini beneran, Zara. Makanya saya berkata, upright people gak gampang. Lalu yang ketiga, Saudara. Upright people memiliki sebuah prinsip. Tidak akan mengingini, apalagi mengambil yang bukan haknya, Saudara. Keluaran 20 ayat 17, Jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seringkali ketika orang melihat, Wah hamba Tuhan ini gini, wah ini gini. Lalu kita mengingini. Saudara, gini, Saudara. Apa yang kamu ingini? Belum tentu itu yang Tuhan ingin kasih kamu. Saudara, seringkali kita jadi iri, jeles sama orang lain. Tuhan kalau kau pakai dia, Tuhan pakai saya. Ya satu sisi benar sih, kita punya kerinduan untuk dipakai Tuhan. Tapi masalah jujur gak jujur yang tahu cuma Tuhan hatimu, Saudara. Ada orang menghalalkan segala cara. Wah dia kok dipakai terus jadi WL, gue enggak. Lalu dia sikut sana, sikut sini. Supaya ngambil posisi itu, Saudara. Banyak orang, contohnya Daud kata Tuhan. Dia mengingini istri orang. Lalu dia merekayasa sebuah pertempuran. Itu jahat di mata Tuhan, Saudara. Orang yang jujur tidak mengingini apa yang bukan haknya dia, Saudara. Saudara, seringkali, Saudara. Saya mengucap syukur, saya punya mama yang luar biasa. Tapi sampai hari ini, Saudara. Ketika dia ngalami ini, ngalami ini. Saya enggak perasaan, Tuhan. Kalau dia dipakai gitu, aku juga dipakai gitu. Saya belajar untuk Saudara punya prinsip. Orang jujur tidak mengingini, apalagi mengambil apa yang menjadi bukan haknya, Saudara. Karena Saudara, setiap orang, setiap kita menanggung bobot kemuliaan yang berbeda. Dan Tuhan yang paling tahu. Saya ngomong terang-terangan, kalau saya bisa seperti mama saya semua, saya akan jadi orang yang paling sombong, Saudara. Saya masih muda, habis kotba, saya gini. Semua buka tangan, anggap. Lalu saya kasih, saya kasih, Saudara. Saya akan jadi orang yang sombong sekali, Saudara. Saya berkata, saya bersyukur kalau Tuhan pakai saya dengan keunikan saya. Dan saya bersyukur Tuhan pakai mama saya dengan keunikan dia. Dan saya enggak akan pernah ngiri dengan dia. Dan berdoa, Tuhan, aku juga minta kayak dia. Saya malah bersyukur, Saudara. Banyak ini yang dialami di gereja, lihat orang diberkati kesaksian. Lalu kita bilang, Tuhan, kalau dia mobil baru, gue juga dapat mobil yang lebih baru, lebih bagus dari dia. Itu namanya iri, Saudara. Sometimes, Saudara, memang belum waktunya kita. Saudara, saya tahu mama saya, Anda kemarin di Heavenly Conference, lihat. Tiba-tiba dia masuk, ketemu Tuhan. Tiba-tiba, muntah, Saudara. Tapi muntahnya enggak jijik, Saudara. Semua orang mau nampung muntahnya dia. Batu gede, Saudara. Dan orang bilang, wah kok bisa gitu ya. Lalu saya bilang, itu Tuhan, pakai dia dengan caranya dia. Saya malah bersyukur dan berkata, Tuhan, terima kasih. Berapa banyak Anda yang percaya ketika kamu lihat orang lain maju, orang lain diangkat Tuhan, kamu seneng. Justru kamu enggak minta, kamu dapat, Zara. Kalau Anda baca dua raja-raja pasal yang kedua, ketika Elisa ngomong sama Elisa, Elia. Aku mau dua bagian romu. Dan Elia ngomong, susah yang kamu minta. Tapi kalau kamu bisa lihat aku terangkat, kamu dapat. Saudara, dengar baik-baik. Ketika kamu lihat pemimpinmu diangkat, Tuhan. Kamu happy dan kamu bahagia. Maka saya percaya kamu dapat urapannya, Saudara. Saudara, seringkali saudara orang berkata, saya mau gini, mau gini. Percayalah. Kalau kamu mau dapat urapan gembaramu, hormati dia, layani dia dengan baik. Kamu akan dapat. Walaupun kamu enggak ditumpang tangan, doain, Saudara. Tapi sebaliknya kamu ditumpang tangan plus kaki, hatimu enggak jujur, kamu enggak dapat, Saudara. Berapa banyak saudara yang percaya? Cara untuk kita mendapatkan dua bagian dari roh pemimpin kita. Elia ngajari, kalau kamu bisa lihat aku terangkat. Tapi banyak orang enggak bisa lihat. Ketika pemimpinnya diangkat, minta. Wah, aku juga, aku juga, aku mau. Saya beritahu buat kamu. Banyak sekali orang Kristen. Kadang-kadang dibalik omongannya yang jujur, tersimpan kepicikan, Saudara. Saya tidak menghakimi. Tapi yang tahu hati kita adalah Tuhan dan kita, Saudara. Makanya Tuhan ngomong, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati ini kepingin punya orang, Saudara. Karena saya percaya orang jujur, dia enggak akan ingin. Apalagi ngambil dengan cara yang licik, Saudara. Apa yang punya orang lain, Saudara. Ada orang, Saudara, baru-baru ini cerita sama saya. Dia mau beli rumah. Lalu waktu beli rumah, kurang, Saudara. Dia nawar berapa M, lalu kurang ini. Lalu temannya datang dari gereja. Aku bantuin ya. Malah dia ngambil komisinya dan dijuali ke orang lain. Saya bilang, yaudah lah orang itu memang enggak jujur. Dia ngambil apa yang bukan jadi bagian dia, Saudara. Saya beritahu buat kamu, itu orang yang enggak jujur. Prinsip kejujuran salah satunya, dia enggak kepingin apa yang menjadi bukan bagian dia, Saudara. Saudara masih ingat, Saudara. Saya masih ingat banget. Dulu Ngkong Yusak pernah ngomong. Tuhan itu justru kalau kamu kepingin, enggak dapet, Saudara. Justru kalau kita waktu enggak kepingin, tapi hati kita tulus ya. Seringkali Tuhan kasih surprise buat kita. Dan itu kami alami dalam kehidupan kami. Kami enggak akan pernah tahu, Saudara. Bahwa suatu hari gereja kami akan jadi taman, ngalami gitu, ngalami semuanya. Kita enggak tahu. Ada banyak orang datangnya, Amah-Amah, gimana ya ceritanya, Amah? Kok bisa kayak gitu sampai doa, tangkap, dapat batu, ini keluar, muntah, dan semuanya. Kok bisa ya, gimana caranya? Amah bilang enggak tahu. Kapan mulainya? Enggak tahu. Mungkin orang akan berkata, sombong, enggak mau kasih tahu, enggak mau bagi-bagi ilmu pelit, encik ini. Enggak, Saudara. Memang dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau dia cari Tuhan. Suatu hari Tuhan bawa dia ngalami kayak gitu. Lah kalau kita ngomong, oh kalau gitu, Amah step one, step two, aku mau ikut. Supaya nanti aku bisa kayak Amah. Artinya udah enggak tulus, Saudara. Ketulusan itu susah, Saudara. Ngomongnya gampang. Tapi ngelakukannya susah. Saya enggak pernah tahu kalau kita ngelakukan ini, nanti akan jadi gini, dan sebagainya. Nanti malam saya akan saksikan bagaimana darah Yesus terjadi di kolam-kolam kami. Semua berubah, Saudara. Dan banyak orang bilang, masa sih ya? Kali ini kita lihat benar-benar, Saudara. Kalau dulu ya kita cuma tiba-tiba, wah kolam jadi merah. Tapi kali ini Tuhan izinkan. Kemarin di videokan yang datang, yang beli conference, mereka lihat videonya. Amah doa, tiba-tiba lihat Yesus datang. Lalu Yesus netesi darah. Dan kita lihat dengan mata telanjang. Itu darah dari nyebar-nyebar masih ada putih. Semuanya putih, lalu tiba-tiba merah-merah. Dan itu di videokan. Semua orang yang lihat teriak-teriak nangis. Dan waktu itu saya masih ingat Tuhan ngomong, hari ini jangan keluar ke taman. Kami dari jam 4 lewat sampai malam di taman gak keluar. Cuman keluar makan siang lalu masuk lagi. Itu sebelum conference terjadi hari conference, Saudara. Dan Tuhan buat bukan satu kolam, tapi semua kolam jadi darah, Saudara. Dan Saudara mungkin berkata, ada orang ngomong, benar gak sih ini darah? Ya terserah kamu. Yang saya tahu cuman satu hari ini, sampai hari ini. Saya dengar kesaksian banyak sekali. Bagaimana Tuhan mengubah orang, menyembuhkan orang. Ada orang yang tiba-tiba hari itu darah. Tiba-tiba dia kena stroke masuk ke opname, Saudara. ICU. Lalu cepat-cepat dibawa darah ini, mereka minum. Langsung besoknya normal dan pulang dari rumah sakit. Ada lagi kesaksian. So many testimony yang saya dengar, Saudara. Dan saya kasih tau buat kamu. Saya gak pernah kepikir bahwa suatu hari Tuhan akan bawa kami kayak gini. Saya gak ngingini. Tapi Tuhan kasih, Saudara. Memang sih waktu Tuhan kasih ini jadi kontroversi. Tentang malaikat juga sama terjadi kontroversi. Saya gak peduli, Saudara. Yang saya tahu cuman satu. Saya gak kepingin jadi kayak gini. Tapi saya percaya Tuhan yang buat, Saudara. Dan Tuhan akan bela. Dan benar Tuhan bela kami, Saudara. Heavenly conference, the mind selesai. So many blessings. Saya berkata Tuhan, heaven conference. Kalau kita ke Bali, kita pulang bawa kacang Bali. Kalau kita ke Sydney, bawa oleh-oleh. Tuhan, saya kepingin, boleh gak? Ini bukan ngingin loh. Tapi benar-benar kalau Tuhan kendai. Kamu lakukan sesuatu, Tuhan. Supaya orang datang ke conference ini pulang, bawa oleh-oleh. Sorga dan beneran, Saudara. Tiba-tiba bawa pulang darah. Dan tahun lalu lebih sedikit. Tahun ini kan lebih banyak. Botolnya besar, Saudara. Lalu yang kedua, minyak. Kita masukin botol. Tiba-tiba diisi minyak. Saya aja gak pegang minyaknya. Ribuan botol dibagi cuma-cuma. Dapat oleh-oleh. Yang terakhir saya bilang, Tuhan. Boleh gak? Yang ketiga, batu-batu. Tiba-tiba Tuhan kasih banyak batu. Dan dibagiin semua. Kita gak ambil, Saudara. Dan orang melonggok semua. Kenapa? Karena kita gak kepingin, Saudara. Saudara, ada banyak orang ngomong sama saya. What is the greatest glory in your church? Batu dan semuanya. Kita banyak. Tapi kita gak punya semuanya. Cuman satu-satunya batu yang saya buat. Cuman ini hitam, Saudara. Karena Tuhan bilang, ini hitam batu kerandaan hati. Ingat ya, aku akan bawa kamu. Tapi kalau kamu sombong, aku tinggal. Batu ini adalah batu peringatan. Bukan gaya-gaya. Jadi kalau lihat ini, oh iya Tuhan. Harus rendah hati. Gak pegang, Saudara. Kasih. Tuhan suruh kasih orang. Kasih. Semua anda yang datang heavenly conference, anda lihat. Batunya bagus-bagus. Gede-gede. Kita gak kepingin, Saudara. Karena Tuhan bilang, kasih nah oleh-oleh. Wah, semua orang senang. Ada orang yang ngomong, gue kok gak dapet, kok kasih dia. Ya karena itu tadi, kamu gak upright. Kamu kepingin. Malah orang kasih, Tuhan ngasih orang yang gak kepingin, Saudara. Sekali lagi, Saudara. Dengar baik-baik. Kalau anda benar-benar upright. Anda gak ingin apa yang menjadi milik orang lain. Ada amin, Saudara. Yang keempat, Saudara. Dengan cepat karena waktu. Benar dan melakukan kebenaran. Prinsip daripada upright people. Dia adalah benar dan melakukan kebenaran. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kegal. Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan Allah. Yang tidak berdusta. Berapa banyak Saudara yang percaya Allah itu gak berdusta. Dia itu benar dan melakukan kebenaran, Saudara. Sekali lagi saya katakan, Kalau anda berkata, I'm upright people. Artinya anda itu benar dan melakukan kebenaran. Dan perkataanmu adalah benar, Saudara. Adanya. Saya percaya orang yang upright people, Artinya dia itu benar dalam perkataan, Dalam perbuatannya, Saudara. Dan dia melakukan kebenaran. Jadi kalau orang banyak cuma benar di mulut, Tapi perbuatannya gak benar, Saudara. Saya sering ngomong ini. Sekali lagi ya, Kamu itu harus, Apa yang kamu ngomong, Itu kamu lakukan. Saya sering ngomong sama murid-murid saya, Jangan pernah mengkotbakan apa yang tidak kamu lakukan. Karena kamu bukan cuma bagikan kebenaran, Tapi melakukan kebenaran. Itu baru upright people, Saudara. Yang kelima prinsipnya, Saudara. Orang yang benar, Orang yang jujur, Akan menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 17, Menjauhi kejahatan, Itulah jalan orang jujur, Saudara. Siapa menjaga jalannya, Memelihara jalannya, Dan seterusnya. Di sini dikatakan, Menjauhi kejahatan, Adalah jalan orang jujur. Upright people selalu, Menjauhi kejahatan. Dari mulutnya gak ada kata-kata yang jahat. Perbuatannya gak ada kata-kata perbuatan yang jahat. Tapi semuanya, Adalah baik dan benar, Saudara. Menjauhi kejahatan, Itu jalan orang jujur. Dia gak pernah jahati orang, Dan tidak mau berbuat jahat. Kalau Anda berkata, Waduh aku ini sering. Berarti kamu belum jadi orang jujur. Prinsip orang jujur, Dia gak suka dengan kejahatan, Dan melakukan kejahatan. Dia akan selalu berbuat baik. Dan berbuat baik. Ada amin, Saudara. Yang keenam, Saudara. Prinsip orang jujur, Adalah takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 2, Siapa berjalan dengan jujur, Takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat, Jalannya menghila dia. Siapa berjalan jujur, Takut akan Tuhan. Tadi kita udah jelaskan, Saudara. Bahwa, Yod, Sin, dan Res. Artinya, Saudara, Menyembah dan bekerja. Menyembah, Bekerja dan menyembah Tuhan El Shaddai. Dan menjadikan dia kepala, Dan yang terutama. Kalau tidak melakukan ini, Maka tidak akan berjalan, Takut akan Tuhan. Karena saya percaya, Orang jujur, Dia akan jalan, Takut akan Tuhan. Disuruh bohong, Dia gak mau. Saya ini pernah, Saudara, Makan di restoran. I'm so surprised. Dan saya dengar cerita, Dari orang, Setelah saya lakukan ini, Dia cerita. Saudara, Saya pernah makan di restoran. Lalu setelah bayar bill, Dia dapat bill, Saya bayar semuanya. And then saya bilang, Kok salah hitung ya dia? Saya datang sama kasirnya, Mbak, Sorry, Kamu salah hitung. Oh enggak pak, Benar pak. Coba kamu hitung lagi. Dia hitung lagi. Benar pak, Kamu salah loh. Sorry ya, Saya mah enggak rugi. Yang salah ini, Kamu yang rugi. Karena kamu enggak masuk ini, Masuk ini, Masuk ini, Lalu dia bilang, Oh iya, Saya lupa. Waduh, Makasih pak, Makasih. Dia bilang, Pak jarang loh pak. Biasanya orang kalau komplain, Cuman kalau bayarnya lebihan. Bayarnya kurang, Enggak akan komplain. Dia berkata, Tuhan buka jalan. Haleluya. Lalu teman saya bilang, Pastor Robert, Saya pernah makan loh dengan orang-orang Kristen. Melayani semuanya. Waktu saya mau bayar, Orang ini salah. Dia bilang, Johan, Johan, Katanya, Saya bilang, Hah? Ngomong gitu? Iya katanya. Diam, Diam katanya. Dan dia kabur, Dan dia ngomong lagi, Puji Tuhan. Saya bilang, Kok bisa ya kayak gitu ya? Saudara, Kalau jalan takut akan Tuhan. Saya percaya, Saudara, Saudara enggak akan merugikan orang lain. Kenapa, Saudara? Karena saudara tahu, Ada Tuhan yang melihat. Saudara, Saya pernah, Saudara, Ya ini macam-macam lah, Ketemu dompet, Ketemu barang. Ada orang yang berkata mungkin, Oh puji Tuhan, Tuhan buka jalan, Dan sebagainya, Saudara. Saudara, Kalau Anda lihat dompet orang jatuh, Orangnya ada di situ, Kecer, Saudara. Pak, Dompetmu jatuh. Saudara, Bukan gini, Saudara, Begitu jatuh, Anda jalan, Lihat kanan kiri. Ini, Saudara. Dan sebagainya, Saudara. Saudara, Kita tidak melakukan itu. Karena kita tahu ada mata Tuhan, Kita takut Tuhan, Saudara. Tapi banyak orang Kristen, Ini hal simple. Jadi kalau kamu makan di restoran, Orangnya kurang bayar, Kita yang kurang bayar, Datangi kasirnya. Kenapa? Karena kita takut Tuhan. Orang jujur, Jalannya itu takut Tuhan. Ada amin, Saudara. Kamu harus benar-benar takut Tuhan. Karena saya percaya ada blessing yang ajaib. Bagian yang ketiga terakhir, Saya akan bicara tentang blessing. Apa berkat dari orang jujur? Siapa mau berkat, Angkat tangan, Saudara. Seribu persen pasti mau, Saudara. Tapi you gak akan dapat berkat ini, Kalau you gak jadi orang jujur. Ini berkat untuk orang jujur. Kalau kamu tergurung orang jujur, Maka kamu akan dapat berkat ini, Saudara. Saya berdoa nih, Saudara. Saya bukan bernubuat ya. Tapi ini doa kami. Saya tadi sama mama saya nanya, Ma, You dapat apa gak? Saya sih lagi doa, Minta sesuatu. Tapi belum. Saya percaya. Pagi ini saya meletakkan dasarnya dulu. Nanti malam berapa banyak saudara yang percaya, Tuhan akan buat perkara yang ajaib di tengah kita. Saya bukan promosi supaya you datang lagi. Tapi benar, Zara. Kalau you ada waktu, Datang lagi. Karena malam ini, Saya akan bicara tentang Joshua pasal 3. Tuhan berkata, Kuduskanlah dirimu, Sebab besok aku akan buat perkara yang ajaib. Saya percaya, Nanti Tuhan akan buat perkara yang ajaib buat Anda. Saya lagi doa nih sama ama saudara. Sama mama saya, Kami sepakat. Kami minta sebuah tanda yang ajaib, Yang akan Tuhan buat di tengah-tengah saudara. Tapi pagi ini Tuhan ngomong, Kamu khotbahin dulu. Ya saya khotbahin dulu. Nanti malam saya akan doain saudara. Amen saudara. Jadi kalau you punya waktu, Datang saudara. Saya meletakkan fondasinya dulu. Kalau saudara jadi orang jujur nih hari ini, Bertobat sungguh-sungguh jujur. Saya percaya kamu akan nerima blessing ini. Nanti saya akan kasih tau. Yang pertama saudara dengan cepat. Kalau kamu berkat orang jujur, Kalau kamu jadi orang jujur, Yang pertama berkatnya adalah Tuhan berkenan atas doa kita. Saudara tidak ada berkat yang lebih dasyat ketika Tuhan mau dengar dan berkenan dengan doa kita. Ada amen saudara. Orang jujur saudara, Tuhan berkenan dengan doanya. Kalau anda berkata Tuhan aku mau minta kesembuhan, Tuhan akan berkenan dan menyembuhkan saudara. Tuhan aku mau minta breakthrough Tuhan dalam usahku. Saya percaya ketika dia berkenan dengan doamu, Kamu akan ngalami breakthrough saudara. Tapi ada orang nanya saya, Kenapa aku gak ngalami? Jangan-jangan kamu belum jadi orang upright people. Saya berdoa, Yang pertama saudara saya percaya, But the prayer of upright is delight. Dijadikan perkenan. Tuhan suka saudara. The sacrifice of the weakest is the abundance of unto the Lord. But the prayer of the upright. Doa orang yang jujur dihadapan Tuhan. Itu menjadi kesukaan dan disukai dan Tuhan berkenan dengan doanya mereka saudara. Itu sebabnya kalau malam ini saudara bisa datang-datang, Jadi orang jujur saya berdoa malam ini akan menjadi terobosan yang besar dalam kehidupan anda saudara. Amsal 15 ayat 8, Korban orang fasik adalah kekejian, Tapi doa orang jujur dikenan Tuhan saudara. Saya berdoa supaya anda semua bisa mengalami perkenanan Tuhan. Berkat yang kedua, Daripada orang jujur, Kota ditinggikan dan diberkati. Banyak saudara yang percaya, Semarang tergantung anak-anak Tuhan di kota Semarang. Saudara kemarin waktu saya mendarat di kota saudara, Saya lihat bandara baru, Saya bilang puji Tuhan, Bandara internasional yang bagus, Yang baru saudara. Saya mulai cerita sama Pak Victor, Saya percaya ketika Tuhan menemukan banyak orang jujur di tempat ini, Saya percaya kotamu akan ditinggikan, Kotamu akan diberkati. Saya kasih testimoni bukan GR, Tapi ini real testimoni. 15 tahun lalu kota kami Palembang dikenal dengan kota yang jahat saudara. Perampokan, penodongan semuanya, Macem-macem setiap hari di patroli, di TV, Di semua tentang Palembang, Kejahatan Palembang, kejahatan Palembang. Lalu 15 tahun lalu saya masih ingat, Kami amba-mba Tuhan kumpul ratusan orang, Berdoa, 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 dan berdoa. Sampai hari ini 15 tahun lebih sudah kami lakukan itu, Dan tetap saudara, Ada perkumpulan amba Tuhan dan semuanya, Dan saudara tahu apa yang terjadi, Saya percaya saudara, Kota kami berubah, Karena Tuhan menemukan orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara apalagi ketika Tuhan berkata, Heaven dan semuanya, Saya berkata, Saya percaya, Saya ngomong inkarit jemaat di tempat kami, Kalau kita jadi upright people, Berapapun kita, Gak sebesar orang, Tapi pengaruh, Kota kita akan ditinggikan dan dimuliakan, Dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kota kami mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat ajaib, Dan mata dunia sekarang ke Palembang, Banyak sekali, Banyak event-event internasional, Saudara, Oh saudara banyak sekali, Saya gak bisa sebutin, Ski air apa semua, Saudara Palembang bukan cuma internasional, Dari Palembang bisa embarkasi haji, Semuanya Palembang diberkati, Nanti ASEAN Games, Saudara 18 Agustus 2018, Dan banyak lagi event nasional, Motor GP sedang dibangun, RLT pertama, Ada di Palembang, Bulan Agustus ini sudah dioperate, Saudara, Dipakai dengan ASEAN Games, Nanti saudara, Nanti kalau saudara datang next time ke Palembang, You gak perlu susah-susah, Naik apa, You naik RLT, Langsung nyampe ke mal, Dan sebagainya, Saudara, Dan saya percaya, Kota kita akan ditinggikan, Kota kita akan diberkati, Yang percaya katakan, Amen, Saudara, Dan saya cuma encourage Anda, Semarang akan ngalami banyak hal yang ajaib, Oleh karena orang-orang, Saudara ingat, Waktu Abraham, Dengan Tuhan, Dan mereka berkata, Kalau aku temukan ini, Kata Tuhan, Sepuluh orang, Maka Tuhan gak abusin, Makanya saya percaya, Kalau Tuhan temukan bukan sepuluh, Ribuan orang disini menjadi upright people, Kotamu akan diberkati, Kotamu akan ditinggikan, Amsal 11, Saat 11, Saudara, Dikatakan berkat orang jujur, Memperkembangkan kota, Tapi mulut orang fasik meruntukannya, Oh di gini-gini ngomong, Wah memang kota kita ini gini, Kota kita ini gini, Saya kasih tau saudara, Kita gak boleh ngomong gitu, Ngomong yang baik tentang kotamu, Doakan dan berkati kotamu, Karena perintah Tuhan, Doakanlah kesejahteraan kota, Dimana tempat kamu aku buang, Karena kesejahteraan mereka, Adalah kesejahteraanmu saudara, Saya berdoa, Supaya anda dan saya, Memiliki influence yang baik saudara, Dalam living bible, Dikatakan the good influence, Akan punya pengaruh yang baik saudara, Kota kita akan punya pengaruh, Kota kita akan diberkati, Kita akan diberkati, Oleh karena orang-orang jujur, Ada di kota itu saudara, Lalu berkat yang ketiga saudara, Dikatakan saudara, Ada terang saudara, Ada terang sekalipun di dalam gerab, Kemarin kita rayakan, Hari Kartini, Dengan sebuah slogan, Habis gelap terbitlah terang, Saya kasih tau saudara, Tuhan Yesus berkata, Orang benar, Orang jujur, Di dalam gelap pun ada terang saudara, Anda gak mesti tunggu habis gelap, Baru terbit terang saudara, Tapi di dalam kegelapan, Anda akan bersinar, Akan ada terang Tuhan saudara, Sekalipun di dalam gelap, Masmur 112 ayat 4, Di dalam gelap terbit terang, Bagi orang benar saudara, Upright in heart, Pengasih dan penyayang orang-orang adil, Di dalam gelap, Bagi orang jujur, Terbit terang, Ada orang berkata, Aku ini di lahan yang kering, Saya kasih tau, Sekalipun ada di lahan kering, Kalau anda upright people, Kamu akan diberkati Tuhan, Anda mungkin berkata, Lahannya susah, Ininya susah, Kerjaan ini gak ada orang yang ngerjain, Saya kasih tau, Kalau kamu upright people, Sekalipun dalam kondisi yang tidak enak, Kamu akan diberkati, Kondisi susah, Tuhan akan buat perbedaan, Karena di dalam gelap, Akan terbit terang, Bagi upright people, Zara, Jadi kalau kamu ada dimanapun, Orang berkata, Pas robot susah, Semua bisnis hancur, Semua bisnis turun, Percaya itu tidak berlaku, Buat upright people, Karena di dalam kegelapan, Saudara, Saya percaya, Akan ada terang, Ada orang ngomong, Memang rohani, Semuanya lagi lemas, Gereja lagi lesu, Ngalami penurunan, Dan sebagainya, Saya percaya itu gak berlaku, Kepada upright people, Karena ada terang, Di dalam gelap sekalipun, Buat orang-orang jujur, Saudara, Yang keempat, Saudara, Apa blessing daripada orang-orang jujur, Tuhan akan jadi perisainya, Saudara, Masmur 7, Ayat yang ke 10, Berkata, Saudara, Perisai bagiku adalah Allah, Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati, Saudara, Saya percaya Masmur 7, Ayat 10, Berkata, Perisai bagiku adalah Allah, Kalau anda jadi orang yang tulus hati, Upright in heart, Saudara, Percaya, Saudara, Bahwa Tuhan akan jadi perisainya, Kalau Tuhan jadi perisainya, Tuhan ada di pihakmu, Siapa yang akan menyentuh, Saudara, Siapa akan jadi lawan Saudara, Saya percaya kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan akan memberi kemenangan buat kita, Karena dia perisai kita, Kamu gak akan disentuh oleh bahaya, Kamu gak akan disentuh oleh apapun, Karena Tuhan jadi perisainya, Tapi ada orang berkata, Kenapa kok aku gak ngalami proteksi Tuhan, Jangan-jangan, Karena kita bukan upright people, Saudara, Tapi janji Tuhan berkata, Upright people, Tuhan akan jadi perisai, Bagi setiap kita, Yang kelima, Wilayah akan diperluas, Saudara, Saudara, Saya percaya Firman Allah berkata, Rumah orang fasik akan musnah, Tapi kema orang jujur akan mekar, Saudara, Tuhan akan terus buat, Wilayahmu, Pengaruhmu, Semua influence, Semua impact, Saudara, Keuanganmu semuanya akan berkembang, Karena ini adalah blessing, Daripada upright people, Saudara, Ada amin, Saudara, Yang ke enam, Ini yang luar biasa, Upright people, Dapat berdiam di dalam hadirat Tuhan, Surely the righteous will be praise your name, And the upright will live in your presence, Saudara, Saudara, Ada orang berkata, Kenapa ya, Gue gak bisa ngalami hadirat Tuhan, Dan seterusnya, Saudara, Sekali lagi, Mas Mur24 berkata, Siapa boleh naik ke gunung Tuhan, Hanya orang yang bersih tangannya, Murni hatinya, Upright people, Yang akan ada dalam hadirat Tuhan, Dia akan ngalami kemuliaan Tuhan, Karena sekali lagi dikatakan, Surely the righteous will be praise your name, And the upright will live in your presence, Kalau anda punya hati yang murni, Hati yang tulus, Maka Saudara bukan cuma ngalami Tuhan, Saudara akan tinggal dalam hadirat Tuhan, Saudara akan mengalami Tuhan, Saudara mungkin berkata, Daud tak apa jahat, Ngingini orang lain, Tapi dia memiliki hati yang bertobat, Ketika ada seorang nabi memperingati dia, Dia berkata, Dan dia mengakui kesalahannya, Saudara, Itu upright, Makanya Tuhan berkata, I found David, The man after my own heart, Karena dia upright people, Saudara, Dia punya hati yang tulus, Hati yang murni, Makanya Mas Mursman 1 berkata, Dia bernaungan, Bermalam dalam naungan yang maha tinggi, Saudara, Karena saya percaya, Upright will believe in your presence, Dalam hadirat Allah, Siapa yang mau ngalami hadirat Allah, Bukan cuma di gereja, Tapi di rumah, Dimanapun kamu berada, Kamu boleh ngalami kemuliaan, Dan hadirat Allah, Kalau kamu jadi upright people, Ayat yang terakhir, Lalu saya undang pemusik, Ini yang saya sedang persiapkan, Untuk kotbanan di malam, Saudara, Poin yang ketujuh, Saudara, Your eyes, Will be see the kings, Saudara, Tadi ketika, Pak Pendeta Victor, Saudara, Ngomong, Nyanyi lalu, I see the Lord, Saya, Membuat saya, Semakin yakin, Bahwa memang Tuhan, Kepingin, Setiap Anda, Boleh ngalami Tuhan, Secara nyata, Saya bukan bernubuat, Tapi saya percaya, Dari setiap Anda, Akan ngalami Tuhan, Secara nyata, Ketemu Tuhan, Kalau gak salah, Kemarin, Waktu heavenly conference, Ada jemaat, Bapak, Ikut ke kita, Dan tiba-tiba, Saya gak tau, Dia hadir disini, Atau gak, Saudara, Tiba-tiba, Brok, Reba, Saudara, Setengah jam lebih, Sampai akhirnya, Dibawa ke rumah sakit, Saya juga gak tau, Karena saya sedang kotba, Saya sedang apa, Gak tau, Pokoknya lagi sibuk, Dan abis dibawa ke rumah sakit, Lalu tiba-tiba bangun, Dan dia cerita sama Bu Ripka, Dan semuanya, Dia dibawa Tuhan ke sorga, Dan ngalami Tuhan, Zara, Saya percaya bahwa, Kalau Anda benar-benar, Punya upright, Kamu akan ngalami Tuhan, Dibawa ke sorga, Dulu saudara, Kalau ngomong sorga, Mungkin orang berkata, Gila kamu, Saya bersyukur, Sampai hari ini, Kemanapun kami pergi, Saya berdoa, Supaya heavenly experience, Mereka alami, Dan sampai hari ini, Saya melihat banyak sekali, Mereka memberikan report, Kesaksian, Bagaimana mereka ngalami Tuhan, Secara nyata, Saya tidak tahu, Ibu itu ada atau tidak, Di sini saudara, Hadir atau tidak, Oh ada, Itu yang ngangkat tangan saudara, Can you stand up, Bisa bangkit berdiri, Bapak-bapak ya, Ibu kan, Ibu ya, Nah itu orangnya saudara, Nah dia pakai kaos heavenly conference saudara, Kemarin tiba-tiba dalam conference, Dia bluk jatuh kayak pingsan, Lalu tidak sadarkan diri, Bangun dia cerita, Dia ketemu Tuhan, Dibawa ke sorga, Mengalami Tuhan, Dan sebagainya, Dan itu bukan cuman ibu, Itu ada banyak orang, Karena saya percaya, Ketika kita mulai punya hati yang tulus, Murni, Your eyes, Will be see the king, Siapa yang percaya, Katakan amin, Dan malam ini nanti saya akan bicara tentang, One night with the kings, Bagaimana satu hari ketemu Tuhan, Akan mengubah seluruh kehidupan Anda, Saya berdoa supaya nanti malam, Benar-benar Tuhan akan membuat sebuah pengalaman yang ajaib, Dimana Anda bisa ngalami Tuhan, Ketemu Tuhan, Berjumpa Tuhan secara nyata, Yang mau katakan amin, Tapi hari ini saya meletakkan sebuah dasar, Lebih dahulu, Kamu gak akan ngalami semua, Kalau hatimu gak bersih, Saudara lucu tahun ini ketika Tuhan, Saya nanya Tuhan, Tema tahun ini apa, Kan biasanya, Supranatural manifestation, Glory encounter, Ini apa semua, Keren saudara, Tapi tahun ini Tuhan ngomong, Udah jauh banyak cincong, Cuman satu, Hati bersih, Tulus, Dan murni, Kalau kamu bisa itu, Aku akan bekerja secara nyata, Saya bersyukur heavenly conference kemarin, Tuhan bahwa kami ngalami sesuatu yang lebih dasyat lagi, Yang belum pernah kami alami sebelumnya, Mulai dari darah Yesus yang begitu nyata, Dan banyak hal-hal yang ajaib, Semua terjadi ketika kita prepare our heart, Dan Tuhan berkata, Son, Rebuild my house, Saya percaya gereja yang akhir jaman, Adalah gereja yang sangat dasyat, Bahkan alam maut tidak bisa menguasainya, Gereja yang akan mendemonstrasikan Tuhan secara nyata, Gereja yang akan menjadi benar-benar prototype, Bagaimana Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita, Tapi ini gak akan terjadi, Kalau kita gak jadi orang-orang yang upright people, Kalau saudara menjadi orang-orang yang bersih, Orang-orang yang tulus, Orang-orang yang murni, Saya jamin saudara, Saudara pasti, Tidak akan mengalami Tuhan, Tapi kalau saudara jadi orang yang bersih, Tulus dan murni, Your eyes will be see the kings, Saudara kalau ada cerita tentang Esther, Anda pelajari, Esther cuma ketemu raja satu hari, Mungkin gak sampai berapa jam, Tapi dia mempersiapkan satu tahun saudara, Rela dipisahkan, Rela dibersihkan, Dimurnikan, Sampai akhirnya dia menjadi upright, Dan akhirnya dia ketemu Tuhan, Dia ngalami Tuhan, Dia ketemu raja, Dan pertemuan dengan raja, Mengubah seluruh kehidupan Esther, Dan mengubah seluruh destiny daripada Esther, Banyak saudara yang percaya, Ketika saudara ketemu Tuhan, Kehidupanmu akan diubah Tuhan, Destinymu akan diubah, Dan kamu akan mengalami, Hal yang ajaib bersama Tuhan, Tentukan pala sama-sama di hadapan Tuhan, I see the Lord, Thank you Lord, I see the Lord, I see the Lord, Exalted high upon the worship, Of the people of the earth, I see the Lord, I see the Lord, My eyes have seen the King, The lamb upon the throne, Who wends forevermore, Sudara perhatikan baik-baik, Saya tadi barusan ngomong sama Anda, Bahwa saya dan mama saya, Sedang berdoa supaya Tuhan minta sebuah tanda, Saya kasih tau deh, Tandanya adalah tanda sorga, Pak Bendita Victor, God is so good, Ini belum malam lupa, Baru saya selesai kotba, Tuhan mengkonfirmasikan apa yang saya kotbakan, Tiba-tiba saudara, Ada satu batu turun dari sorga di gereja saudara, Saya barusan ngomong saudara, Anda boleh di kamerain disini kalau mau lihat, Kamu bisa dilihat, Saudara tau warnanya, Sangat unik saudara, Saya barusan kotba, Dan minta tanda sorga dinyatakan, Kamu bisa maju, Bawa aja maju, Kalau usaha, Saya barusan ngomong, Kalau kamu upright, You will see the King, Kamu akan lihat Tuhan secara nyata, So many church, Banyak gereja, Mereka sudah tidak lagi ngalami Tuhan secara nyata, Tapi hari ini, Saya bersyukur sama Tuhan, Kan tadi kan saya nanya, Mak dapat apa? Belum, Sebenarnya, Mama tuh minta Tuhan, Pokoknya kita mau lihat, Buktiin bahwa engkotur real, Nyata di tengah-tengah kita, Dan tiba-tiba, Dekat aja gak apa-apa, Jangan malu, Boleh, Karena saya kepingin imanmu, Ditambahkan saudara, Saya mau kamu benar-benar, Tahu bahwa Tuhanmu hidup, Saudara ini bukan di tempat saya loh, Batunya jatuh di tempat saudara loh, Artinya saudara, Tuhan bisa bekerja dimanapun, Kapanpun, Mungkin saudara bilang, Dari mana dapetnya kapan, Tadi begitu saya nyanyi, Baru saya nyanyi, Mama saya langsung maju, Bapak tau, Ambilnya tuh disini jatuhnya Pak tadi, Gak mungkin tuh kamu taruh batu disini, Saya gak pegang tas, Saya gak pegang kantong, Saya gak semua, Tiba-tiba mama saya kesini, Dan dan tiba-tiba, Saya pernah khotbah di Jakarta, Saudara, Khotbah, Ini orang, Banyak orangnya intelek, Saudara, Dan tiba-tiba mama saya maju, Berlutut di depan, Waktu saya khotbah, Semua orang bingung, Ngapain nih orang, Saya bilang, Udah lah, Pokoknya yuk percayalah, Ada sesuatu, Dan dan tiba-tiba, Mama saya dapat tujuh batu, Dia pikir, Saya bawa pulang batunya, Saya kasih pendetanya, Pendetanya nangis, Saudara, Ini juga saya gak akan bawa pulang, Saya kasih pendetamu, Saudara, Pak Victor bisa maju, Karena ini jatuh di gerejamu, Dan Tuhan kasih kamu, Kami cuma pelantara, Jangan ingini apa yang menjadi milik orang, Saya pernah Pak Victor di tempat saya nih, Ada pendeta besar datang, Jatuh batu, Orang kita lihat ini bawa pulang sama dia, Waduh sakitnya, Sedih Saudara, Dan saya janji sama Tuhan-Tuhan, Saya khotbah dimanapun, Mau berapa banyak, Mau sebesar apa, Saya gak akan bawa pulang, Dan justru saya berdoa, Itu jadi benih ilahi, Bapaknya besar yang percaya, Ini benih ilahi, Doa saya nih, Kamu akan ngalami ini benih, Nanti tanpa kami, Tiba-tiba Tuhan hujan nih, Buat banyak hal yang ngajaib, Dan kami gak akan ngiri, Kami seneng kalau lihat dia diangkat Tuhan, Karena saya percaya, Kamu harus jadi upright people, Seperti itu, Amen Saudara, Saya minta mama saya maju, Ini bukan cuma kasih simbol, Tapi ini menjadi sebuah simbol prophetic, Bahwa kami menanam sebuah benih ilahi, Di tempat ini, Kenapa? You tau, Saya ini ngomong sama, Sebenarnya, Saya ini ngomong sama mama, Pak kita doa yuk di hotel, Minta, Supaya minta batu, Untuk kebakian mereka, Kenapa? Karena saya tau, Mereka tuh tulus ngelayani kami, Banyak tempat ngelayani kami, Gak tulus, Tapi saya tau mereka orang-orang baik, Nelayani kami dengan tulus, Saya kemarin bilang, Pak Victor, Saya mau kesini, Oh jangan Pak nanti diantar, Saya bilang, Aduh saya gak enak, Tapi gak ngomong gak mungkin, Dan saya tau dia baik sekali, Pendeta Musa, Makanya, Hari ini, Tuhan kasih saudara, Amen, Tuhan ini doa kami, Ini jadi benih ilahi, Yang ditanam di gereja ini, Dan akan terus berkembang, Berapa banyak saudara yang percaya, This is the beginning, Amen saudara, Amen, This is the beginning, Anakan besar-besar, This is the beginning, Doa saya, Saudara akan ngalami lebih dasyat, Doa saya, Saudara akan ngalami pelipat gandaan, Increase the glory, Dan semua area dalam hidup saudara, Mari angkat tangan, Makin beri sama-sama, I see the Lord, Ayo sama-sama, Worship Him, Thank you Lord, Ayo sama-sama, Punyalah komong, Expectation yang lebih lagi, Sama Tuhan, Bahwa Tuhan akan buat, Alu yang ajaib, Kita katakan kita, Thank you Lord, My eyes to see the Lord, The Lamb upon the throne, Who rests forever, I see the Lord, I see the Lord, Exalt and high upon the worship, Of the people of the earth, I see the Lord, I see the Lord, My eyes to see the Lord, The Lamb upon the throne, Who rests forever, Come on church, Shout to the Lord, Shout to the Lord, I see the Lord, I see the Lord, Thank you Lord, Exalt and high upon the worship, Of the people of the earth, I see the Lord, I see the Lord, Why I have seen the King, The Lamb upon the throne, Who rests forever, I see the Lord, I see the Lord, Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu, Kami berdoa mulai hari ini, Increase your faith right now, Increase your glory, Upon this church Lord, Dan aku berdoa tambah-tambahkan Tuhan, Bobot dari kemuliaanmu, Atas tempat ini, Atas umatmu, Mulai hari ini, Aku berdoa, Heaven will be opened, For this place Lord, Aku berdoa, For heavenly experience, Right now, Right now, Right now, I pray Lord, Manifestation of heaven, Will be increased, In the name of Jesus, In the name of Jesus, Lord, I pray right now, Tingkatkan, Biar mereka semua yang ada di tempat ini, Boleh mengalami kau secara nyata, Lord, Once again, I release every glory, Breakthrough upon this church Lord, Thank you Lord, Thank you Lord, I see the Lord, I see the Lord, It's not a matter, For the mercy, Of the people of the earth, I see the Lord, I see the Lord, My eyes, My eyes have seen the King, The love upon the throne, Who reigns for them, My eyes have seen the King, My eyes have seen the King, The love upon the throne, Who reigns for them, My eyes have seen the King, The love upon the throne, Who reigns for them, My eyes have seen the King, My eyes have seen the King, The love upon the throne, Who reigns for them, Who reigns for them, The love upon the throne, Who reigns for them, The love upon the throne, This is your We pray This is your We pray We feel your love We feel your love And bring As we stand This new faith Thou let your Be the kind Thou let your Will be God This is your Holy plan This is your Secret plan This is your Holy plan This is your Secret plan This is your Jesus We feel your love We feel your love And grace This is your As we Can face To bear Thou let your King Love come Thou let your Will be God This is your The whole Holy plan This is your Secret plan Terima kasih. 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 ini kau menyatakan semua rahasiamu Tuhan jadikan tempatmu bertahan jadikan rumah kesukaanmu Tuhan, tempat ini Tuhan carikan Tuhan biar di tempat ini kau diinginkan dengan kuat Tuhan, di tempat ini Tuhan biar di tempat ini kau diinginkan dan sangat diinginkan Tuhan, di tempat ini Tuhan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati